Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa adakah yang masih bingung cara compress video kali ini saya bagikan cara compress video tanpa mengurangi kualitas di hp android ya oke untuk caranya pertama buka aplikasinya ya aplikasinya seperti ini video dia terdua ini kita klik saja begitu kita buka maka tampilannya seperti ini ya jadi semua file video yang ada di hp kita akan langsung terlihat seperti ini atau jika kita ingin mengambil video dari galeri juga bisa klik saja pada select video from galeri ini ya ini maka akan diarahkan ke galeri ya seperti ini untuk memasukkan ini ya kita coba video yang ini ya yang ada gambar kereta ini ya ukurannya 39,1 MB caranya klik saja ini pada ini video ini file video ini seperti ini maka videonya akan langsung muncul di ini ya di layar ini layar bagian atas ini untuk menu menu dari video dia terdua ini untuk yang paling ke atas di kiri kiri atas seperti panah likaran ini fungsinya untuk merotasi video ya contohnya seperti ini kita klik lagi kita klik lagi ini untuk merotasi sedang yang di kanan ini untuk screenshot ya jika kita misalkan mau pilih screenshot yang mana ini klik saja pada gambar ini video ini maka ini akan ngeplay ya lalu klik pada capture ini nah seperti ini ini sudah tersimpan ya lalu untuk yang menu yang tengah yang original ini ini berguna untuk merubah warna ya kalau kita pilih yang original ini seperti aslinya kalau yang black bypass ini seperti ini kita klik lagi kita pilih candle light maka akan seperti ini kita pilih full contrast atau akan seperti ini kita kembalikan saja ke ini ya originalnya untuk yang menu jam dan X1 ini saya kurang tahu ini apa tapi ini tidak bisa digunakan ini lalu untuk menu yang di bawah ya yang paling kiri kiri bawah ini untuk menghilangkan suara yang tengah ini yang motor ini kita play maka akan boom suaranya sudah ada suaranya kita klik lagi kalau kita klik pilih pada musik maka kita akan di berarti kita akan menambahkan musik ya contohnya seperti ini ini lalu pilih lagu klik saja pada lagu ini lalu oke seperti ini untuk menu yang tengah ini adalah untuk kualitas hasil kompleks ya jika kita pilih high maka ini kualitasnya akan tertinggi jika kita klik maka akan muncul seperti ini ya akan berganti standar standar ukurannya menjadi ini ya dari 39,1 menjadi 1,5 kalau low dari 39,1 menjadi 0,8 mb kalau high ini dari 39,1 menjadi 2,1 mb lalu untuk menu yang paling kanan bawah ya ini kan kita klik saja ya seperti ini ini rasionya terserah kalian mau 9 18 banding 9 atau 4 banding 3 silahkan lalu yang di bawahnya itu untuk kualitas SD yang di bawahnya lagi yang 1280 x 720 ini hd lalu yang 1920 x 1080 ini yang 10 hd kita pilih saja yang paling bawah yang 10 hd maka akan jadinya seperti ini ya dari file asli yang 39,1 mb dengan durasi yang sama maka akan menjadi 18,4 mb jika kita turunkan lagi ke hd dari 39,1 menjadi 8,2 mb jika kita pilih yang SD maka dari 39,1 mb menjadi 2,1 mb kalau saran saya kita pilih yang dimaksimalkan saja ya kita pakai yang full hd seperti ini sampai ini prosesnya sudah selesai kita tinggal render ya untuk rendernya silahkan klik pada ini ya bulat kuning yang ada kayak logo place ini ini kita klik saja seperti ini nah ini proses untuk render ya ini cepat atau tidaknya tergantung ukuran file ya tapi diantara aplikasi yang pernah saya coba ini yang paling cepat dan menurut saya ini yang paling bagus ya cara compress video yang paling bagus yang menurunkan kualitasnya pun itu sangat sedikit nah seperti ini ya jadinya ya ini musiknya sudah masuk durasinya tetap 12 detik ukurannya menjadi 18,3 mb dan resolusinya menjadi 2 hd ya ini tapi ini belum ada di galeri kita ya ini agar ini bisa tersimpan di galeri kita maka kita klik pada ini ya ikon atau logo panah kebawah ini ya seperti ini nah ini video is served ini kita cek ya pada hasilnya oke demikianlah cara compress video di android tanpa menurunkan kualitas ya semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih